Intro Hai Assalamualaikum Kali ini aku pengen share ke kalian Gimana caranya kalian bisa Mengupload Custom thumbnail Untuk video youtube kalian Dari iphone kalian Oke Dan ini lewat iphone Kita gak butuh komputer Oke Caranya Aku udah coba dan Kalian bisa gunakan chrome Kalau tidak Kalian bisa gunakan dokumen Kayak di tutorial aku sebelumnya Oke Seperti itu Disini aku menggunakan chrome Chrome ini adalah Aplikasi browser Dari google Kalian bisa download gratis Dari appstore Setelah buka chrome Kalian bisa langsung login Ke akun youtube kalian Kemudian kalian masuk ke Creator studio Oke Seperti ini Nah Tadi ini Aku sudah upload Satu video Namun Seperti kalian lihat Disini Timenailnya itu Masih Timenail dari video Bukan custom Timenail Nah Yang ini Ingin Aku ganti Timenailnya Menjadi Timenail yang Lebih menarik Agar Ketika video ini Tampil di timeline Home youtube Akan terlihat Lebih menarik Tentunya Karena ada Judul Dan Semacamnya Semacamnya Seperti itu Kemudian aku edit Ini kita klik edit Oke Tunggu Nah Kalian lihat Tidak Ini ada muncul nih Nah Ini kan Kalau pada saat Kita mengupload youtube Kan akan muncul tuh Timenail Yang bisa kita Pilih Untuk Show Di Sebagai cover Video kita Nah Kalian Bisa juga Menggunakan Foto Sendiri Atau Picture Yang kalian Sudah edit Sendiri Lebih Menarik Nah Disini Saya sudah punya Di iPhone saya Di galeri iPhone Sekarang Saya mau tinggal Upload Dia ke dalam Kita klik Custom Tunnel Seperti ini Kita klik Photo Library Oke Kita cari Foto Yang akan Oke Ini dia Make sure Besar filenya itu Tidak melibihi Dari 2 2 Megabyte Kalau tidak salah Iya Seperti itu Jadi kalau misalnya Besar filenya 5 MB Berarti kalian perlu Resize Atau Ininya Resolutionnya Diturunin Tapi kalau Resolution diturun Bakalan Jelek dong Gambarnya Pokoknya kalian bisa Atur Filenya itu Tidak besar Dari 2 MB Tetapi Hasilnya Masih lebih Menarik Masih lebih bagus Kualitasnya Oke Seperti ini Kita tinggal Klik Custom Custom thumbnail ini Seperti itu Oke Tidak ada yang lain Karena kita cuma mau Update ini Oke Sekarang Kita kecilin Oke Kita pilih Save Change Oke Saya rasa sudah selesai Kita bisa Masuk ke Kita bisa Kembali ke Nah oke Sekarang kita kembali ke Creator Studio Di dashboardnya Nah Kelihatan kan Nah Ini udah diganti nih Nah Kayak gini nih Jadinya Oke Semoga tutorial kali ini Mudah kalian pahami Jadi disini kita Bisa melakukannya Dari HP Tentunya Kita Tidak bisa Langsung Dari aplikasi Youtube Karena Dia adalah Mobile Mobile Application Tidak semua Mobile application Bisa kita Lakukan Sama Seperti Di desktop Application Jadi Kalian Install Chrome nya Kemudian Kalian Login Kemudian Kalian Bisa masuk Di Creator Studio Dari web Dari browser Chrome Tadi Dan Kalian bisa Layaknya Memakai Desktop Komputer Kalian Kalian disini Bisa Nginput Custom Timenail Seperti Yang telah Aku lakuin Tadi Oke Terima kasih Jangan lupa Buat Like Video ini Comment Di kolom Comment Di bawah Dan Saya akan Senang hati Untuk Membalasnya Kalian Bisa Request Kalian Bisa Kirim Kritik Dan Saran Di Comment Section Oke Kalian Bisa Share Juga Video Ini Sapa Tau Ada Teman Teman Dari Social Media Kalian Yang Ingin Tau Trips Dari iPhone Kalian Bisa Share Video Ini Dan Jangan Lupa Buat Langganan Di Channel Aku Karena Ini Gratis Dan Akan Ada Video Baru Setiap Selasa Dan Kamis Oke Terima Kasih Assalamualaikum Bisa Bisa Sampai